Intro Doa adalah nafas kehidupan. Jika manusia tidak bisa hidup tanpa bernafas, maka seharusnya manusia juga tidak akan sanggup menjalani hidup tanpa berdoa. Doa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa menjadi momen di mana kita berbicara dan memohon kepada Tuhan, juga momen Tuhan berbicara kepada kita. Maka berdoalah setiap saat. Ada atau tidak ada masalah? Butuh atau tidak butuh pertolongan? Sahabat ingatlah juga orang lain dalam doa yang kita panjatkan. Tidak hanya diri sendiri. Doa harus menjangkau orang lain. Doa yang kita panjatkan bukan hanya berisi daftar permintaan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Sebagaimana kita memerlukan topangan doa dari sesama, orang lain pun memerlukan dukungan doa kita. Doa memang bukan jalan keluar instan dari persoalan hidup, namun sebuah pengingat bahwa kita punya Tuhan yang maha penolong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!